Terjadi kesalahan saat memeriksa Halo guys, kembali lagi di channel Adibon Dengan Adi disini, saya ingin berbagi tips tentang Memperbaiki update OS yang gagal secara OTA atau otomatis OTA adalah kepanjangan dari over the air Adalah update otomatis secara online, secara langsung lewat internet Di video kali ini saya mencontohkan saat update otomatis Selalu gagal, selalu error sampai berkali-kali Contohnya seperti ini Jadi ini saya mau update dari OS 13,3 naik menjadi 13,51 Tapi selalu gagal sampai berkali-kali Baiknya untuk mengatasi masalah ini Kita menggunakan komputer Ya, sekarang kita sudah berada di komputer Kita siapkan komputernya Handphone-nya kita tinggalin dulu Kita cuakin dulu Kita fokuskan kepada web browser komputer Pakai Chrome Atau Firefox Atau Safari Operating system bisa pakai Windows atau Macintosh Contoh kali ini saya menggunakan Operating system Windows dan menggunakan Google Chrome Lalu kita ketikan IPSW.me Pada Google Chrome Pastikan kita pilih produk iPhone Lalu sesuaikan iPhone yang kita punya Yang mau kita update OSnya Dalam hal ini kita pakai iPhone XS Max Jadi saya pilih di Google Chrome Di IPSW downloadnya iPhone XS Max Lanjut kita klik saja Di sini saya download IPSW 13,51 untuk iPhone XS Max Yang warna tulisannya hijau ini Lalu tinggal kita klik saja Sebesar 4,9 GB ini Kita klik langsung kita download Oke ini prosesnya Sedang download Kita tinggal tunggu sampai proses ini selesai Baru kita lanjut ke proses berikutnya Ya, proses download sudah selesai Lalu kita siapkan Handphone-nya Kita siapkan kabelnya Yang colok langsung ke komputer Sedangkan di komputer Kita siapkan software iTunes Oke, ini sekarang kita colokin dulu Kabelnya Ke iPhone Pas kita colok Komputer akan mengenali Suara Notifikasi Bahwa ada iPhone Masuk ke komputer Langsung kita klik Percayai saja Sebelum melakukan tindakan ini Kita harus mematikan Find my iPhone Di iPhone kita ini Caranya masuk ke Pengaturan Find my iPhone dimatikan Lalu kita masukin Password kita Pencarian iPhone sudah mati Sudah selesai Oke, sekarang kita siapkan iTunes di komputer Dan juga kita siapkan File yang sudah kita download tadi Lewat IPSW.me Ini file-nya Posisinya Ada di sini Kita siapkan file-nya Ya, kita lanjut ke proses berikutnya Kita siapkan iTunes Lalu Kita tekan Kita tekan Tombol volume atas Tekan Tombol volume bawah Tekan Tombol power Tahan yang lama Sampai iPhone-nya mati Lalu Kita siap-siap Tekan Tombol Volume bawah Berbarengan Setelah 5 detik Setelah 5 detik Kita lepas Tombol power Ya, kita diamkan Sebentar Sampai ada suara notifikasi Dari komputer Oke, kita lepas Ya, di sini iTunes akan mendeteksi Bahwa iPhone Dalam kondisi recovery mode Dalam kondisi ini Kita bisa Memasukkan IOS Atau IPSW Yang tadi kita sudah download Kita tekan Tombol Shift pada keyboard Lalu Arahkan Word Cursor Ke Restore iPhone Lalu Pilih file Yang tadi Sudah kita download Oke Kita klik Filenya Langsung kita Open saja Kita tunggu Kita langsung Restore Oke, handphone Dalam kondisi gelap Masih terkoneksi Dengan komputer Lalu kita Tinggalin Kita tekan Restore Ya, kita tunggu Proses sampai selesai Sampai Handphone-nya Terkeluar Logo Apple lagi Oke Selamat menikmati Oke Kalau begini Sudah selesai Kita bisa Cabut Colokan listriknya Kita bisa langsung Proses selanjutnya Proses aktifasi Handphone-nya Ya, ini prosesnya Sudah selesai Aktifasi Sudah selesai Coba kita cek OS sudah naik Menjadi 13.51 Ya kan Kita lihat nih OSnya 13.51 Sekarang sudah selesai Prosesnya Demikian tutorial Hari ini Semoga bermanfaat Semoga berguna Buat semua Terima kasih Wassalam Terima kasih